Intro Haleluya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kembali kita berjumpa lagi sekalipun secara online kita percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita Sebelum kita memulai ibadah kita akan sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Terima kasih ya Bapak kami boleh beribadah Tuhan pada hari ini Secara online Tuhan semuanya juga karena anugramu Tuhan Kami percaya Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada Terima kasih ya Bapak kami mau memuji dan memuliakan Engkau nama di atas segala nama Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Mari semua yang percaya katakan Amen, Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kemanakah kami mencari kasih sejati Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu Yang kami tahu hanya Kau yang mampu Pulihkan segala sesuatu Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkan sentuhan tanganmu Kami tak dapat jalan sendiri Kami percaya Kami percaya Kami percaya Tuhan Kami percaya Tuhan Mari bersama kita pujikan Kemanakah Kemanakah kami mencari Kasih sejati Kasih sejati Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu Yang kami tahu hanya Kau yang mampu Pulihkan segala sesuatu Kami perlukan keajaibanmu Kami buktikan Sentuhan tanganmu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkan sentuhan tanganmu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kami perlukan keajaibanmu Yang kami butuhkan sentuhan tanganmu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kami perlukan Tuhan Kami perlukan Tuhan Kami tak mampu tanpamu Yesus Kami tak mampu tanpamu Tuhan Aku perlukan Tuhan Oh Yesus Kami semangkau Tuhan Kami agungkan engkau Tuhan Yesus Mari sembah dia Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Membaskan rohmu sembah dia Oh Tuhan Oh Tuhan Engkau wajahi Oh kami andalkan engkau Tuhan Allah yang ku percaya Oh Tuhan Yesus 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 Oh Tuhan Oh Tuhan Oh Tuhan Uu Alleluia Mari angkat tangan mempunyikan satu-satu nyayang ku andalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku andakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan pemuliku Satu-satunya Yesus Satu-satunya yang ku andakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku andakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan menyembuhku Tuhan pemuliku Tuhan semua Tuhan untuk meniluskati Tuhan Fridays Tuhan menyembuhku Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuliku Engkau Tuhan Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuliku Engkau Tuhan Engkau Tuhan Engkau Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Kalau cuma menang, biasanya Yesus sudah menang dapat medali seperti itu Tetapi kalau lebih dari pemenang pasti ada sesuatunya Sedara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Titik awal kita menuju kemenangan bukanlah kekalahan Tetapi kemenangan yaitu Kristus Kristus menjadi titik awal Kalau tadi saya bacakan dalam terjemahan sederhana yaitu Kita mendapat kemenangan yang sempurna Melalui Kristus yang sudah menyatakan kasihnya Kasih Kristus itu besar berulang kali saya katakan Kasih Kristus itu melampaui segalanya Melampaui segalanya Itu sebabnya kita diberikan kemenangan yang sempurna Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 Alkitab berkata tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Dia yang memberikan kita kemenangan Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan Sebagai orang Kristen tidak berpindah dari kekalahan kepada kemenangan Atau berpindah dari keraguan kepada iman Alkitab mengajarkan bahwa kita berangkat dari kemenangan kepada kemenangan Dari percaya kepada percaya Semakin hari semakin kita percaya Kalau beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala membawakan firman Tuhan di ibadah raya Dia bilang bertahap Kita mengenal Tuhan secara bertahap Makin hari makin mengenal dia Makin hari ada proses yang kita alami Nah di dalam kita mengalami kemenangan Lebih dari kemenangan Dari kemenangan kepada kemenangan Kemuliaan kepada kemuliaan Percaya kepada percaya Semakin hari semakin kita percaya Kita bangun Ada dinamika kehidupan keperhanian kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Paulus mengatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman Yang memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Jadi kemenangan yang kita dapatkan melalui Kristus Yesus Ulang-ulang saya katakan Kemenangan kita Kita bisa dapatkan dengan iman Keyakinan yang kokoh akan Injil Dari pengenalan kita akan firman Tuhan Akan Injil Kristus Sudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Apakah yang dimaksud dengan frase lebih dari pemenang Kata Yunani lebih dari pemenang adalah Yupenikau Artinya menang total Jadi bukan menang hari ini menang Kemudian besok kalah Jatuh bangun Seperti lagu yang biasa kita dengar Jatuh bangun aku Bukan seperti itu Bukan jatuh bangun Jatuh bangun Tidak Tetapi dinamika yang saya maksudkan adalah Kemenangan step by step terus Meningkat Bukan hari ini menang Kemudian besok kalah Besok lagi menang Kemudian besok lagi kalah Tidak seperti itu Nah untuk kita mencapai pada kesempurnaan yang Kristus inginkan Kemenangan total Seperti yang saya katakan tadi Lebih dari pemenang Bahasa aslinya yaitu Yupenikau Artinya menang total Kalau kita mengalami kemenangan total Seperti yang Kristus alami Kita harus benar-benar berpaut sungguh dengan Tuhan Yang berikan kita kemenangan Percaya penuh kepadanya Roma 12 ayat 2 berkata begini Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Kita mengalami perubahan Pembaharuan budi kita dibaharui Sehingga kita dapat membedakan Mana kehendak Allah Mana bukan kehendak Allah Kenapa sih orang bisa jatuh dalam dosa Karena dia tidak mengikuti kehendak Allah Dia tidak berpaut dengan Tuhan Dia tidak punya hubungan intim dengan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita mau sama-sama Mempelajari bahwa Para pemenang adalah orang-orang Kristen Yang menolak Berkompromi dengan dunia dan kefasikan Seperti Roma 12 ayat 2 dikatakan Jangan menjadi serupa dengan dunia ini Kita mau jadi lebih daripada pemenang Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi mengalami pembaruan budi kita Sehingga kita bisa mengikuti tuntunan Tuhan Yesus naik ke surga Dia berikan kita roh kudus Itu sebabnya Biar kita setiap hari berserah Minta tuntunan roh kudus Roh kudus mau menuntun kita Asalkan kita membuka diri kita Membuka hati kita, pikiran kita Untuk dia yang berkuasa atas hidup kita Firman Tuhan berkata Ketika kita mengandalkan Tuhan Maka Tuhan akan memberkati kita Bekat seperti apa Bukan secara materi saja Tetapi bekat tuntunan itu yang luar biasa Mungkin hari ini Atau besok kita akan mengambil Satu keputusan yang besar Tetapi kalau kita dituntun oleh roh kudus Kita akan diarahkan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Paulus mengatakan tentang dirinya sendiri Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garas akhir Dan aku telah memelihara iman Sekarang telah tersedia bagiku makota kebenaran Yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Saudara, Paulus boleh mengatakan seperti ini Itu dengan perjuangan untuk terus Dia mengejarkan karya keselamatan Tuhan dalam hidupnya Benar keselamatan dikasih cuma-cuma Tetapi kita harus mengusahakannya Untuk terus berjuang dalam iman kita Kita tidak jatuh dalam dosa Kita mau mengalami perubahan Pembaharan budi kita Kita terpisah dengan dunia ini Bukan berarti kita mengisolasi diri Seperti orang kena covid itu Udah gak usah keluar kemana-mana Oh bukan seperti itu Anak Tuhan tetap berbaur Dengan siapa saja tetap bergaul Tetapi dia tahu batasannya Saya agak lucu kalau dengar cerita anak saya Anak saya magang beberapa bulan ini Dia lagi mengikuti magang di satu perusahaan di Surabaya Kemudian waktu dia berjumpa mungkin dengan teman-temannya Dikatakan begini Kevin rokok Oh enggak Terima kasih Kevin kalau gitu minum-minum Oh enggak Terima kasih Kopi-kopi aja Oh enggak Anak saya memang gak suka kopi Dia cuma dari kecil itu ya minumnya susu sama teh Jadi kopi itu gak bisa Nah sampai sudah gede ini Udah lulus SMK Tetap gak bisa kopi gitu ya Adeknya yang cewek malah bisa Dia yang laki gak bisa kopi Terus mereka bilang begini Oh gak bisa rokok Gak bisa kopi Minum-minum ya gak bisa Berarti nakoba Oh no 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 Sedara Bukan berarti kita berbau Saya ajarin dia Karena sudah mulai dewasa gitu ya Saya ajarin Bukan berarti kita berbau dengan mereka Terus kita ikut nongkrong Kongko-kongko Ngerokok oke Terus ngopi-ngopi yang semau-maunya gitu ya Ngopi sih gak masalah Gak dosa Tetapi kalau kita terjerat di dalam satu perkumpulan Kongko-kongko yang Pergaulan yang buruk Alkitab berkata Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Itu sebabnya tetap kita ingat Roma 12 ayat 2 ini Dikatakan bahwa Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Kita mau jadi lebih dari pemenang Asalkan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini Ini halifase Yang harus kita Tanamkan dalam pikiran kita Orang yang lebih dari pemenang Adalah orang Yang menyadari bahwa Kemenangan yang akan dia dapatkan Itu benar-benar kasih karunia Tuhan Dan dia terus berjuang Mengalami kasih karunia Tuhan Dia terus menikmati kasih karunia Tuhan Tidak membiarkan dirinya Dipengaruhi oleh dunia ini Tetapi dia boleh memancarkan Kasih krisis kepada dunia ini Masmur 37 ayat 1 sampai 6 Saya akan masuk tentang Bagaimana contoh kisah Seorang raja yang luar biasa Di tengah-tengah lingkungannya Yang sangat-sangat Tidak Sesuai Dengan apa yang Tuhan mau Tetapi dia bisa menjadi raja Yang dikasihi Tuhan Tuhan bilang Inilah anakku yang kukasihi Seperti Bapak Waktu mengatakan kepada Yesus Daud itu dia dikenan oleh Tuhan Mendapat perkenanan Tuhan itu Sangat luar biasa Kalau kita mendapat perkenanan Dari pimpinan kita aja Rasanya senangnya Apalagi kita mendapat perkenanan Dari Tuhan Kita Yesus Raja di atas segala raja Saya akan bawakan kita Satu contoh Tentang Raja Daud Masmur 37 ayat 1 sampai 6 Saya akan bacakan bagi kita semua Dari Daud Jangan marah karena orang yang berbuat jahat Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang Sebab mereka segera lisut Seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau Ayat 3 Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri dan berlakulah setia Dan bergembiralah karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu Apa yang diinginkan hatimu Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan kebenaranmu Seperti terang dan hakmu Seperti siang Saudara Ini tentang kisah Raja Daud Dia menuliskan mak dari Daud Saya akan membagikan 6 ayat ini Dengan 3 bagian Yaitu orang-orang yang lebih dari pemenang adalah Yang pertama Ayat 1 sampai 2 dikatakan Mereka yang matanya melihat kebinasaan musuh-musuhnya Kalau kita tahu latar belakang Daud Daud itu adalah Raja nomor 2 Raja kedua di bangsa Israel Raja pertama Saul Saul ini diminta oleh bangsa Israel Kepada Samuel Nabi Samuel Kami mau Raja Kami mau Raja Akhirnya Samuel berdoa kepada Tuhan Serahkan semua permintaan bangsa yang besar Yang tegak tengkuk ini Kepada Tuhan Mereka sudah dipimpin oleh para hakim Tapi mereka tidak puas Mereka minta Raja Kemudian Tuhan pilih Saul Tetapi Alkitab mencatat Bahwa Saul gagal menjadi orang yang dipilih Tuhan Kalau kita lihat Akhir hidup Saul mengenaskan Tetapi anugerah Tuhan Tuhan memilih Daud Sebelum dia melengserkan Saul Tuhan pilih Daud Menjadi satu kesayangannya Sedara Daud waktu dipilih Wow dia mengalami kemenangan Demi kemenangan Demi kemenangan Kalau kita lihat Waktu dia mengalahkan Goliat Itu sangat-sangat spektakul Fantastis Bombastis Seorang Saul yang gagal pemberani Dikatakan dia lebih tinggi Daripada bangsanya Semua bangsa Israel Dia lebih tinggi Tapi dia ada dalam ketakutan Tapi siapa Daud? Dikatakan seorang yang masih kemerah-merahan Masih mengimut Masih muda sekali Tapi dia berani menghadapi Goliat Sementara Saul ketakutan Daud berani untuk menghadapinya Dia menang Karena dia percaya Pengalamannya di padang gurun Menggembalakan Penggembalaan Domba-dombanya beberapa ekor Dua-tiga ekor bilangnya ya Pengalamannya bersama dengan Tuhan Waktu dia menggembalakan domba-domba Yang dititipkan ayahnya kepadanya Itu membawa dia rasa percayangannya kepada Tuhan Dia berkata kepada Goliat bahwa Aku datang kepadamu demi nama Tuhan Allah Yang ku sembah Allah Israel Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Tetapi ketika kita lihat Ayat yang sudah saya bacakan tadi Dalam Masmul 37 Sampai 6 Itu pengalaman-pengalaman Daud Ketika dia mengalami Himpitan yang luar biasa Dia sudah mengalahkan Goliat Kemudian Saul terpesona dengan keberanian Daud Siapa dia Dicarik latar belakangnya Sudah diketahui Kemudian Saul menawarkan Saya singkat aja ceritanya Saul menawarkan Kalau saudara-saudara ingin tahu ceritanya Baca Alkitab Kita semua disini Amba-Mba Tuhan mendorong kita semua Agar supaya semua jemaat keluarga Allah blessing rajin membaca Alkitab Sehingga kebenaran itu semakin hari Semakin kita pahami Hidup kita tidak dicemaskan Tidak dalam kekuatiran Tidak dalam ketakutan Tidak dalam kebimbangan Untuk melangkah ke depan Tapi kita kuat Dari hari ke sehari Kita mengalami kemenangan Demi kemenangan Lebih dari pemenang Saudara Kenapa Daud menulis Jangan marah Karena orang yang berbuat jahat Jangan iri hati Kepada orang yang berbuat curang Sebab mereka Segera lisut Seperti rumput Dan layu Seperti tumbuh-tumbuhan hijau Engkau mungkin hari-hari ini Saya katakan tadi Orang yang lebih dari pemenang Yang pertama adalah Mereka akan melihat Kebinasaan musuh-musuhnya Mungkin bukan kematian Tapi mungkin hari-hari ini Engkau mengalami Dikianati Oleh rekan bisnis Oleh orang yang terdekat Engkau mungkin dicemoh Oleh orang-orang di sekitar Saudara Tapi percayalah Jangan marah Karena orang berbuat jahat Mungkin kita dicurangin Mungkin kita diperlakukan Tidak adil Jangan marah Sekali lagi Alkitab berkata Jangan marah Kepada orang yang berbuat jahat Orang yang lebih dari pemenang Dia akan melihat Bahkan Alkitab berkata Kalau Diizinkan Kita akan melihat Kesudahannya Dan disini Malah dibilang Mereka akan segera Lisut seperti rumput Dan layu Seperti tumbuh Tumbuhan hijau Alkitab itu Dari satu ayat Dengan ayat yang lain Saling mendukung Kalau kita baca Kita akan semakin tertarik Ada banyak kisah Yang Tuhan Inginkan Untuk kita pahami Bagaimana Pemeliharaan Perlindungan kasih sayangnya Tuhan Dalam kehidupan kita Yang percaya Kepadanya Dia merancangkan kita Menjadi orang yang Lebih dari pemenang Ayat yang pertama Saya tadi katakan bahwa Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada Orang-orang yang menang Kita mendapatkan Kemenangan yang sempurna Melalui Kristus Yesus Yang sudah kita rayakan Bagaimana dia mati Dan bangkit Kemudian Daik Ke surga Luar biasa Kemenangan yang Tuhan rai Itu dia inginkan Kita nikmati Kemenangan yang sempurna Melalui Kristus Yesus Saudara Engkau dia jahati Jangan marah Hal yang kedua Orang yang lebih dari Pemenang adalah Mereka yang Keinginan hatinya Terpuaskan Wow Saya membawa kita Dalam satu situasi Misalnya kita sudah Olahraga gitu ya Enggak usah Bilang di Padanggorenda Di Surabaya Enggak ada Padanggorenda Kita olahraga pagi Gitu aja ya Saya senang Kalau olahraga pagi Itu ke pantai Atau enggak Ke taman Saya senang Jadi misalnya Kita olahraga Sudah balik Kita lari gitu ya Jogging Kita sudah Lari sana sini Kemudian kita Enggak punya bekal Air minum Sementara ini Bulan puasa Waktu bulan Mei April sampai Mei itu Saya olahraga Enggak ada yang jualan Sampai bingung Cari jualan Kalau saya bawa Itu kayaknya Keberatan gitu ya Dari rumah Untuk saya lari Kan saya harus lari Selesai lari Baru saya mau cari minum Biasanya ada yang jualan Tapi karena bulan puasa Enggak ada yang jualan Nah Sudah bisa bayangkan Bagaimana hausnya Tapi Karena Karena Saya olahraga sama suami ya Berdua Kadang-kadang berempat Kalau anak-anak bangun lebih pagi Karena saya sukanya pagi Jam lima gitu ya Anak-anak bisa bangun pagi Kami berempat Tapi keseringannya Cuma berdua aja Karena anak-anak itu Kadang-kadang Di masa-masa sekarang ini Bangunnya agak-agak siang gitu Jam enam setengah tujuh Baru dibangun Jadi saya gak suka Untuk sampai siang gitu Saya sukanya pagi Nah Olahraga gitu ya Kemudian Sudah haus sekali Akhirnya suami saya Berusaha untuk cari Dimana yang jualan Dicari Toko-toko pada tutup Masih pagi Orang bulan puasa Mereka habis Habis sahur gitu ya Mungkin tidur mereka Dicari Eh dapat tokonya yang satu Buka Wow Saya rasanya Belum minum loh Belum beli Cuma lihat ada kulkasnya Di depan toko itu Wow Kesegaran sudah terasa Sudara Ketika saya meneguk Satu tegukan Mulai saya merasakan Kesegaran Saya teguk Teguk demi teguk Kepuasan Sudara Ini minum Biasa Tetapi firman Tuhan berkata Orang yang lebih dari pemenang Adalah mereka yang Keinginan hatinya Terpuaskan Kalau saya tadi Kehausan saya Terpuaskan Legak Ada kelegaan Orang yang terpuaskan Itu ada kelegaan Alkitab berkata Percayalah kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri Dan berlakulah setia Dan bergembiralah Karena Tuhan Selanjutnya dikatakan Maka ia Akan memberikan Kepadamu Apa yang diinginkan Hatimu Keinginannya Dipuaskan Tapi kita harus Percaya penuh Saya katakan Kita harus benar-benar Bersandar penuh Menaruh Percaya Hanya kepada dia Dia sumber Kehidupan kita Dia sumber Kekuatan kita Yang ketiga Yang ketiga Orang yang lebih dari Pemenang adalah Mereka yang Kebenaran Dan haknya Kebenaran Dan haknya Dinyatakan Ada begitu Banyak orang Yang merasa Dilakukan Tidak adil Merasa Dicurangin Merasa Dijahatin Tadi saya sudah katakan Jangan marah Kemudian Percayalah Kepada Tuhan Yang ketiga Keinginan Yang ketiga Kebenaran Dan haknya itu Akan dinyatakan Wow Betapa luar Biasanya Fiman Tuhan Daud Sudah mengalaminya Walaupun Dia kejar Dia tidak mau Membunuh Kesempatan Untuk membunuh Saul Yang punya rencana Untuk membunuh Dia dikejar Saul Karena dia mau Dibunuh Saul Tetapi Dia menghindar Dia lari Dalam pengejarannya Dengan segala Strategi yang Dia lakukan Tetapi Dia tetap Dikejar Raja Mengejar Rakyatnya Saya pastikan Pasti dapat Tetapi Bagaimana Pelindungan Tuhan Dalam kehidupan Daud yang sudah dipilih Menjadi The next king Raja selanjutnya Bagaimana Tuhan pelihara Yang saya Kagum itu Daud Dia tidak Melakukan Dia ada Kesempatan Untuk membunuh Saul Di satu gua Tapi dia bilang Dijauhkanlah Kiranya Daripada saya Untuk menyentuh Orang yang diorapi Tuhan Ini dasyat Sedara Pengalaman Daud Dia tidak Melakukan Hal yang Diluah Kehendak Tuhan Itu sebabnya Saya katakan Kalau kita mengalami Pembaharan budi kita Orang yang lebih dari Pemenang itu Kebenaran Dan haknya itu Dinyatakan Daud berkata Bergembiralah Karena Tuhan Ia akan memunculkan Kebenaranmu Dan hakmu Seperti Siang Wow Luar biasa Transparan Kelihatan Siapa yang benar Haknya siapa Itu kelihatan Wow Kalau kita lihat Berapa kali Saul Mau membunuh dia Bahkan dicurangin Anaknya sudah Dikasih ke Daud Tetapi Dikasih lagi Ke orang lain Diambil gitu ya Tanpa Pengaturan Daud Waktu Daud Kembali Dari pengejaran Saul Dia lihat Anak Istrinya Anaknya Saul Sudah diambil Kembali Tetap Daud Berserah kepada Tuhan Dan Alkitab Mencatat Ini benar-benar Happy ending ya Kalau saya lihat Kehidupan Daud Merujuk kepada Bagaimana Kristus Dipermuliakan Sudara yang dikasih Tuhan Mungkin hari-hari ini Sudara mengalami Hal-hal yang tidak Mengenakan dalam kehidupan kita Tapi percayalah Bagaimana kita Mau menjadi lebih Dari pemenang Kita akan melihat Kebinasaan Musuh-musuh kita Musuh kedagingan kita Kita akan lihat Wow Saya bisa ya Mengampuni orang itu Itu musuh kita Kedagingan kita Yang tadinya Kita jengkel Wow Tapi Tuhan bilang Jangan marah Alkitab berkata Jangan marah Dengan orang yang Melakukan kejahatan Kita kalahkan Niat kita yang Wow Mau membalas Tapi Kita ingat Bagaimana Tuhan Menginginkan Agar supaya kita Ikut tentunannya Sudara yang dikasih Oleh Tuhan kita Yesus Jadilah lebih Daripada pemenang Bagaimana kita Menjadi orang Kristen Yang berkemenangan Yang pertama Kita harus mengetahui Rahasia kemenangan kita Rahasia kemenangan kita Adalah kematian Kristus Di kayu salib Yang mendamaikan Menebus Menggantikan kita Membenarkan kita Dan membebaskan kita Dari kuasa dosa Yang kedua Bagaimana kita Menjadi orang Kristen Yang berkemenangan Kita harus mengetahui Posisi kita Dalam Kristus Paulus mengatakan Dalam Roma 8 Ayat 37 Ayat pertama Tadi saya Baca bagi kita semua Bahwa di dalam Kristus kita Lebih dari pemenang Apabila kita ingin menang Kita harus memulainya Dari kemenangan Kita menang Bersama Kristus Kebimbangan Kekalahan Keputus asahan Kita singkirkan Kita kalahkan Semuanya Yang ketiga Bagaimana kita Menjadi orang Kristen Yang berkemenangan Kita menggunakan Otoritas dan Perlengkapan Yang telah Disediakan Allah Bagi kita Otoritas adalah Kuasa dan Menuntut kepatuhan Kita harus patuh Pada Kristus Yang membuat kita menang Melalui dia Kita mengalami kemenangan Jadi kita harus patuh Yang terakhir Bagaimana kita menjadi Orang Kristen yang berkemenangan Kita harus hidup Dalam pimpinan Ruh Kudus Hidup Di dalam roh Haleluya Puji nama Tuhan Saya percaya Ketika kita benar-benar Mengikuti tuntunan Tuhan Tuntunan rohnya Kita berserah Kepadanya Maka saya percaya Damai sejahtera Allah Yang melampaui Segala akal Akan tetap Memelihara hati Dan pikiran kita Dalam Kristus Tuhan Sama-sama kita berdoa Bapak kami bersyukur Kepadamu Tuhan Untuk kasih setiamu Yang kau nyatakan Dalam kehidupan kami Kami percaya Kami lemah Kami tak berdaya Tetapi kami lebih percaya lagi Bahwa melalui Engkau Kami mengalami Kemenangan yang sempurna Kami hidup Kemenangan Hari lepas hari Kami hidup Mengalami kemenangan Demi kemenangan Karena kami berpaut Dengan Engkau Kami mau Tuhan Melakukan apa yang Kau mau Kami mau hidup Mengalami Pembaharan budi kami Kami tidak menjadi serupa Dengan dunia ini Tapi kami mengalami Pembaharan budi Kami boleh Mengenal kehendakmu Tuhan Setiap hari kami berpaut Intim dengan Engkau Terima kasih Tuhan Yesus Engkau segalanya Dalam kehidupan kami Mari ya Anak-anak Tuhan Yang berharap Kepada Tuhan Percaya Bahwa kasihnya Sempurna bagi kita Engkau yang sakit Disembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang susah Engkau diperlakukan Dengan curang Dengan tidak adil Dijama dalam nama Tuhan Yesus Hatimu diteguhkan Engkau tidak marah Tetapi Engkau mengalami Kemenangan Mengalahkan segala kemarahan Tapi menyerahkan semuanya Kedalam tangan Tuhan Engkau yang mengalami Pergumulan Dalam pekerjaan Dalam studi Tuhan Yang campur tangan Tuhan yang berikan jalan keluar Ada pertolongan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami serahkan semuanya Kedalam tanganmu Jemaat keluar ke Allah Blessing Biar semuanya Tetap dalam Pemeliharaan Perlindungan Kasih sayang Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami bersyukur Haleluya Amen Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Bapak Ibu semuanya Sudah menerima berkat Daripada Tuhan Firman Tuhan Yang sudah disampaikan Nah sebelum kita Mengakhiri ibadah Ada beberapa pengumuman Yang pertama Bahwa tanggal 1 Yaitu bulan Juli 2022 Yaitu hari Jumat Ibadah Blessing Night Atau doa malam Kembali diadakan Secara offline Atau onsite Yaitu jam 18.30 Atau jam Setengah Tujuh malam Sekali lagi Tanggal 1 Juli Ada ibadah Blessing Night Secara onsite Mari saya undang Bapak Ibu bersama-sama Kembali Untuk berdoa Untuk mengucap syukur Di ibadah Tengah minggu Dan saya percaya Bapak Ibu Akan menerima Berkat Dan anugerah Daripada Tuhan Yesus Lalu yang kedua Bapak Ibu Bahwa tanggal 3 Juli Tahun 2022 Akan diadakan Penyerahan anak Bagi Bapak Ibu Yang memiliki anak Dan belum diserahkan Bapak Ibu dapat Menghubungi Sekretariat Gereja Atau nomor Yang ada di layar Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Bisa mendaftarkan Anak Bapak Ibu Kita akan Bersama-sama Menyerahkan Anak kita Kepada Tuhan Karena kita percaya Bahwa anak kita Adalah titipan Daripada Tuhan Lalu yang terakhir Yaitu menara doa Ya saya undang Bapak Ibu semuanya Untuk bersama-sama Satu jam Untuk berdoa Untuk mengucap syukur Atas kebaikan Tuhan Yang sudah dikerjakan Dalam kehidupan kita Menara doa Yaitu setiap hari Selasa Sampai dengan Jumat Jam 11 Sampai dengan Jam 12 siang Sekali lagi Setiap hari Selasa Sampai Jumat Yaitu jam 11 Sampai dengan Jam 12 siang Beberapa waktu yang lalu Tempat kita Gereja GBI keluarga Alar blessing Dipakai oleh Bamak Untuk acara Ibadah Pentecostal Yaitu hari Selasa Tanggal 7 Juli 2022 Dan berikut adalah Cuplikannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!